Intro Hai parents, minggu ini anak-anak belajar tentang the power of the world. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Anda dapat mengajak anak untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Berikut kami bagikan panduan agar orang tua dapat ikut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak apakah mereka pernah mengeluarkan perkataan atau komentar yang kurang baik tentang teman mereka. Yang kedua, tanyakan juga kepada anak apakah mereka pernah mendengar perkataan atau komentar yang kurang baik tentang diri mereka dari teman mereka atau dari orang lain. Lalu tanyakan juga bagaimana sih perasaan mereka ketika mendengar tentang perkataan atau komentar kurang baik tersebut. Let's do it. Yang pertama, jelaskan kepada anak bahwa perkataan mereka berdampak sangat besar kepada orang lain. Perkataan mereka dapat membangun dan menyemangati orang lain. Tapi sebaliknya, perkataan mereka juga dapat membuat orang lain patah semangat dan iman mereka menjadi padan. Yang kedua, ingatkan kepada anak bahwa sebagai anak Tuhan kita perlu berhati-hati dalam memilih perkataan kita. Kita perlu memilih perkataan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita bisa membangun iman dan juga semangat orang lain. Jangan lupa menutup diskusi dengan berdoa bersama-sama. Selamat berdiskusi, Parents!